Halo apa kabar nih bosku ketemu lagi kita di channel YouTube saya kali ini kami akan ngebahas ini nih bosku jadi sesuai dengan judulnya nih jadi hampir 10.000 item jenis baut dan skrup kalau dipikir-pikir kayaknya terlalu lebay bener nih judul ini tapi setelah kami amati kayaknya emang ada benernya juga nih jadi kayaknya baut dan skrup plus more kayaknya banyak sekali nih item-itemnya jadi dia ada yang berbentuk kayak baut nih jadi dia ada yang baut heksagonal terus baut-baut kayak baut-baut motor ya banyak sekali nih jenis-jenis baut-baut motor baut-baut kayak yang dipakai oleh teman-teman kita tukang bangunan tuh jadi banyak sekali jenis-jenis baut jadi jenis baut dan ukuran baut banyak sekali banyak sekali ini jadi dia tergantung ulirnya jadi ada yang M6 M8 jadi diameter ulirnya sering juga nih bisa kita jadi patokan dalam kita ingin membeli baut nah bosku selain baut skrup juga banyak sekali ini jenis-jenisnya jadi kalau kita ingin menyual baut hanya kita harus mengerti nih jenis-jenis skrup jenis-jenis baut jadi skrup juga ya banyak macemnya nih jadi ada skrup GRC skrup GP skrup JF jadi dia banyak banyak nih tipe-tipenya jadi skrup juga banyak macemnya sehingga kita harus tahu nih ukuran-ukurannya jadi skrup juga dia memiliki panjang tuh jadi ada yang panjang 2 inci ada yang panjangnya 1 inci ada yang panjangnya 4 inci nah sehingga baut-baut hingga skrup banyak sekali nih jenis dan ukurannya jadi wajar aja nih kalau kita bilang skrup ini hampir 10.000 item jenis baut dan skrup nih bosku jadi skrup-skrup yang untuk pertukangan kayu untuk-untuk plafon tuh jadi kayak skrup-skrup tapping screw tuh banyak juga nih dipakai yang ukuran 1x6 16x1 1.4 6x1.5 jadi skrup-skrup tapping banyak sekali juga nih digunakan oleh teman-teman kita ada tukang-tukang kayu tuh terus skrup-skrup GRC itu bosku kayaknya yang untuk memasang-masang plafon tuh jadi bahan yang terbuat dari kalsibot atau GRC kayaknya menggunakan skrup-skrup GRC itu terus skrup-skrup JP JF yang kepalanya bisa menggunakan obeng kayaknya sering juga nih digunakan oleh kita jadi skrup jf-skrup JP ya jadi jenis-jenis skrup PS tuh jadi banyak juga nih jenis-jenis skrup selain skrup baut ya ada juga nih kayak untuk pemasangan rangka baja ringan tuh jadi kayak dinabol skrup jenis-jenis ruping drilling kayaknya banyak sekali nih jenis-jenis ukurannya kayak dinabol aja ada berapa jenis nih dinabol jadi ada dinabol gantung ada dinabol yang untuk di tembok ya jadi ukuran dinabol juga ada yang yang M M 50 kali M 10 kali 50 ada yang M 10 kali 55 M 10 kali 65 pokoknya banyak sekali nih ukuran-ukuran dinabol terus lain dinabol ya kayak skrup-skrup ruping tuh yang untuk pemasangan atap di baja ringan banyak banyak juga nih jenis-jenisnya jadi kalau dari skrup ruping aja udah hampir berapa puluh jenis nih skrup ini nah jadi bosku sesuai aja nih kalau kita ngebilang di judul video ini hampir 10.000 item baut nih jadi memang wajar sih kalau kita pikir-pikir banyak sekali nih item-item baut atau skrup yang harus kita tahu nih jadi kalau ingin jualan baut atau skrup kita harus mengetahuinya juga nih jadi jenis-jenis baut jenis-jenis skrup apa itu dia skrup tapping skrup ruping skrup TS skrup JF skrup JP terus ukuran-ukurannya panjang-panjangnya tuh jadi kayak harus kita mengerti juga nih terus baut-baut hitam baut-baut baja tuh yang ukuran 5x40 yang ukuran 6 M6x40 M6x70 terus baut-baut kuning tuh jadi baut kuning ya kayak M10x25 harus kita mengerti nih jadi cara mengutur baut-baut juga ya kita harus menggunakan menggunakan alat nih bosku jadi di video YouTube saya yang terdahulu saya udah nih pernah membuat video cara mengukur baut nah bosku baut ini kayaknya sangat berguna sekali nih bagi kita jadi pokoknya enggak sampai semeter di tubuh kita pasti ada nih baut jadi kalau kita mengendari motor di motor pasti ada baut nih kita masuk rumah enggak sampai semeter pasti ada skrup atau baut nih di dekat tubuh kita apalagi kalau kita naik mobil tuh di mobil juga pasti ada baut dan skrup nih jadi kita di dengan jarak yang enggak terlalu jauh pasti kita menemukan baut nih jadi baut sangat penting sekali nih bagi kita nah bosku baut ini kalau kita mau usaha baut kayaknya jangan terlalu banyak-banyak dulu nih jadi kita lihat dulu nih lihat kondisinya dulu nih jadi baut apa yang ramai di dekat usaha kita nah bosku selain kita ingin jualan baut wadah-wadah bautnya juga kita harus siapin nih jadi biar dia terlihat rapi tuh jadi enggak tercecer satu ukuran dengan ukuran yang lain nah inilah bosku video kami tentang hampir 1000 baut yang hampir 1000 item baut dan skrup yang ada di pasaran oke terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati